Kalaulah dia sudah makan haram dengan cara yang haram, mendapatkan yang haram, lalu kemudian dia terpikir untuk beramal soleh, lalu apa yang tersisa untuk aku? Kenapa orang tak terpikir untuk berbuat baik? Karena banyak makan hal. Tak ada ide sama sekali untuk berbuat baik. Ya salah ustadz sendiri, kenapa ustadz tak sampaikan? Ku sampaikan di depan biji matanya. Kalau kau buat di sini Islamic Center, mengalir sampai hari kiamat, menolak, begitulah adilnya Allah SWT. Jabatan itu 5 tahun, 10 tahun hanya menjadi azab. Tapi saya tak berhenti. Asal ada di situ Bupati, Kapolres, Dandim, Kepala Dinas, Kepala Badan, hajar terus. Sampaikan terus. Apa yang ustadz harapkan? Mendapat amal jariah. Itu aja cuy. Dirikan rumah Quran, dirikan Islamic Center, kirim anak-anak ke Mesir, kirim ke Tahrim. Mumpung kalian masih ada jabatan. Dibuatnya, Alhamdulillah. Tak dibuatnya, aku dah ku sampaikan. Sudah lepas kepada Allah SWT. Tahu sunnah itu disusun secara sistematis akidahnya yang disebut dengan akidah Ash'ariyah. Disusun oleh Imam Abu Hassan Al-Ash'ari. Keturunan dari sahabat Nabi namanya Abu Musa Al-Ash'ari. Maka banyaklah orang kita pakai nama ujung Ash'ari. Kendiri, Nambatul Ulama, Hadratul Sheikh, Muhammad, Hashim, Ash'ari. Mungkin setiap antum punya kawan keluarga yang ada nama Ash'ari. Imam Masjid. Habibur Rahman atau Ibadur Rahman? Dua iman. Habibur Rahman, Ustaz Ash'ari. Kuala, dia berkata. Alhamdulillah, Rasulullah SAW bersabda. Inna Laha, sesungguhnya Allah. Layumli. Lamnya itu namanya lam tauqid. Pendekanan makna. Sesungguhnya Allah pasti. Layumli. Yumli artinya mengulur. Diulur. Reskinya diulur banyak. Umurnya diulur panjang. Jabatannya diulur langgang. Siapa yang diulur itu? Lizzalim. Orang yang zolim. Hadis ini menjawab pertanyaan orang. Kenapa orang yang tidak sholat, orang zolim, orang pezina, orang pemabuk, orang koruptor umurnya panjang. Inilah dia jawabannya. Jadi kita itu mengaji, menjawab kerisauan pikiran kita. Oh, ini ternyata. Inna Laha layumli lil zolim. Orang zolim itu diulur Allah SWT. Supaya apa? Fa'idha akhazahu. Ketika Allah mengazabnya. Lam yuflithu. Tak dilepaskannya lagi. Jadi Islam itu kan berarti setelah kita masuk Islam, setelah kita sholat, puasa, zakat, haji, jihad, lalu hidup kita tenang, senang, kenyang, lenang. Setelah begitu. Banyak orang salah hijrah ini. Dianggapnya sebelum hijrah susah. Setelah hijrah senang. Salah. Akhirnya setelah hijrah ternyata susah juga. Salah-salah hanya Tuhan. Salah paham dia. Ini orang yang model begini. Dia hijrah. Tapi otaknya tak dibawanya. Ditinggalkannya. Badaknya aja hijrah. Pakaiannya hijrah. Bentuk wajahnya hijrah. Scasingnya hijrah. Jadi hijrah itu yang paling penting adalah hijrah pemahaman. Bahwa setelah kita Islam. Setelah kita naji. Setelah kita taubat. Ujian akan datang siwi berganti. Dan kita punya cara pandang yang berbeda. Dulu kita anggap kalau orang umurnya panjang. Badatnya sehat. Jabatannya tinggi. Kekuasaan nyelanggan. Dia dapat nikmat. Belum tentu. Buktinya dalam hadis ini. Ada orang yang diulur Allah. Umur kau kau kasih panjang. Rezeki kau kasih banyak. Keluarga. Anak. Bini. Harta. Bendah. Hidup. Mewah. Dipuja-puji orang. Tapi sesungguhnya itu adalah. Layu lili zolim. Maka. Kalau ada orang zolim. Orang aniaya. Orang pemakan harta anak yatim. Kejam pada karyawan. Tak ada sifat kasih sayang pada tetangga. Tapi rumahnya besar. Hidupnya mewah. Jangan heran. Ini hadis jawabannya. Apa tujuan Allah? Fa'idha akhadahu. Ketika Allah mengazabnya. Lam yuflithu. Maka Allah tidak akan membiarkannya. Langsung. Tak lepas sama sekali. Itulah makna. Kemudian lah. Nabi SAW membacakan ayat. Wa kadhalika. Demikianlah. Asadhu rabbika. Azab Tuhan. Iza asadal qura. Kalau Allah mengazab suatu negeri. Maksudnya bukan negeri itu diazab. Penduduk negeri itu diazab. Wahia zalimatun. Orang-orangnya zalim. Inna asadahu alimun syadid. Azab Allah itu amat sangat alim. Menyakitkan syadid. Amat sangat kuat. Muttafakun alaih. Hadis ini. Muttafakun disepakati alaih. Atasnya. Sepakat Imam Al-Bukhari. Dan Imam Muslim. Memuat hadis ini. Ada dalam sahih Bukhari. Ada dalam sahih Muslim. Ada orang sholat. Puasa sunat rajin. Ikut pengajian. Hidupnya susah. Sakit-sakit. Ada orang tak sholat. Tak puasa wajib. Tak berzikir. Makan haram. Berzina. Hidupnya senang. Orang yang belum mengaji. Melihat ini. Tuhan tak adil. Tapi setelah dia mengaji. Apa kata dia? Orang yang sakit. Orang yang susah. Ada jawabannya. Apa jawabannya? Allah menguji dia. Diberikan kesusahan. Kesakitan. Kepayahan. Hatta yamshi alal ardi. Makanat s.a. Alayhi khati'ah. Sampai dia berjalan. Di atas muka bumi. Tak ada dosanya. Walaupun sebesar ujung rambut. Bersih. Sebersih. Sedangkan orang yang zolim. Aniyahnya. Jahat. Kasar. Zolim. Tak pernah buat baik. Kenapa hidupnya senang? Innallah halayum lili zolim. Inilah yang dimaksud dengan pemahaman hijrah. Tangan cuma hijrah. Nama hijrah organisasi. Tapi pemahamannya tak ikut. Sehingga orangnya hijrah. Pemahamannya masih pemahaman jahiliyah. Cuma ada cuma dua. Islam dengan jahiliyah. Pakaian Islam. Pakaian jahiliyah. Pakaian Islam. Pakaian jahiliyah. Pemikiran Islam. Dan pemikiran jahiliyah. Sekarang banyak orang Islam. Tapi pemikirannya masih pemikiran jahiliyah. Nyalahkan Allah. Maka habis ini menjadi perenungan bagi orang yang zolim. Coba rendungkan diri. Aku ini zolim. Zolim kepada diri sendiri. Zolim kepada orang lain. Tapi kok badanku sehat. Tak pernah sakit. Kok rezeki ku lancar. Berarti aku udah kena ini. Kita kalau ngaji itu. Macam punya meteran. Penyakit orang kalau udah punya meteran. Dipakaikannya ke orang atau ke dia? Ke orang dipakaikannya. Ini lah bahayanya orang. Kita kalau udah ngaji. Pakaikan ke diri kita. Jangan-jangan aku ini zolim. Aku. Zikir biasa aja. Puasa sunnah tak pernah. Mulut kasar. Menzolimi orang. Rezeki ku lancar. Umur ku panjang. Orang suka sama aku. Berarti aku ini. Kena azab ini. Inilah yang paling mengerikan namanya. Azab berbaju nikmat. Disangka orang nikmat. Padahal. Azab. Ada pula orang yang disangka orang kena azab. Padahal Allah sedang mau bersihkan dia. Seru bersih bersih. Kedatangan Islam. Merubah cara pandang. Sakit. Sakit adalah laknak. Begitulah cara pandang orang. Kalau sakit. Laknak. Sakit bininya. Aku kena laknak. Sakit lakinya. Aku kena laknak. Sakit ustad. Aku kena laknak. Ketika Islam datang. Terubah cara pandang. Sakit. Menghapus dosa. Sakit. Orang sudah sampai pada satu level masuk surga. Syarat masuk surga. Amal sekilu. Amal dia lapan orang setengah. Macam cara. Macam mana cara menyempurnakannya. Kasih dia sakit. Karena amal yang bisa memenuhi yang kurang adalah amal sabar. Orang yang sabar. Balasannya. Amalnya. Penuh. Penuh sekilu. Karena kalau sabar. Jadi sekilu. Masuk surga. Karena sakitnya itu masuk surga. Bukan karena zikirnya. Bukan karena sholatnya. Bukan karena puasa sunatnya. Kurang. Dengan sakit itu dia mendapatkan rida Allah. Kata penghuni surga. Kami sudah dapat surga semua. Sudah. Tapi kami belum dapat rida. Kata Allah yang dapat rida aku cuma satu. Orang yang rida menerima takdutku. Itulah orang menerima rida. Berubah cara pandang melihat sakit. Jabatan. Yang satu begitu dilantik dapat jabatan. Alhamdulillah. Yang satu lagi mengatakan. Innalillah. Loh. Kok beda? Karena yang satu menganggap. Alhamdulillah. Inilah hasil selangan pajar. Hasil. Lelang tanah. Alhamdulillah. Yang satu lagi mengatakan. Inilah amanah yang aku akan dituntut di hadapan Allah nanti. Kan? Kok beda? Beda cara pandang. Hidup ini. Adalah cara pandang. Luka. Tengoknya luka. Dia ambilnya sarang labah-labah. Kasih minyak. Lampu. Puk. Lelang labah-labah itu kan getah. Jadi kalau ditempelkan ke luka. Melengket dia balik. Darah pun berhenti. Tengok luka. Eh luka ini. Nanti luka ini melebar. Kena virus. Ada pula diabetes sikit. Diamputasi. Muncul rasa takut. Naik asam lembuk. Naik gula darah. Jantung tak normal. Naik kolesterol. Obnamin. Lukanya sama atau tak sama? Sama. Yang membuat kita berubah ke apa? Cara pandang. Itulah pentingnya hidupnya. Cara pandang. Kaya. Miskin. Susah. Senang. Cara pandang. Hitam putih. Menurut ibu. Ibulah orang yang paling hitam. Menurut ibu. Sampai minum jus bengkuang. Sampai kredit. Apa? Skincare. Karena menurut dia hitam. Begitu sampai di Makkah. Pas umroh. Doa sampai Ka'bah. Tengok kanan Afrika. Hitam. Sama dia. Hitam. Sama tak kulit dia waktu di Indonesia sama dengan di Makkah. Sama. Kenapa berubah perasaannya? Cara pandang. Orang yang punya mobil sport 5 miliar. Tak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Ditengoknya foto kawan dia update status naik driver jet. Kita. Asal ada makan. Tenang. Naik angkot pun ketiduran sampai pasar pagi. Lewat gam rumah. Cara pandang. Maka kalau hijrah dalam Islam. Merubah lah cara pandang. Itu kuncinya dalam hidup ini. Islam merubah cara pandang. Mati. Selesai. Tapi begitu Islam datang. Tapi begitu Islam datang. Kalau kau mati. Ruh kau akan diletakkan di dalam kain kapan dari cahaya. Cahaya rumah ini dibawa oleh makhluk cahaya bernama malaikat ke pintu langit. Malaikat-malaikat penjaga pintu langit mengucapkan selamat datang. Engkau lah yang selama ini kami rindukan. Karena amat kau pagi petang kami tengok. Tapi orangnya baru datang sekarang. Kematian sesuatu yang membahagiakan. Cara pandang. Kalau saya mati Pak Ustadz. Tinggal anak saya. Tinggal istri saya. Tinggal kawan saya. Karena cara pandang dia. Nengok disini. Coba pindah kesana. Kalau aku mati. Jumpa ayahku. Jumpa emakku. Jumpa atuhku. Jumpa kawan. Kenapa mati tidak terlalu menyedihkan? Karena cara. Cara pandang. Hidup. Tetaplah hidup yang sama. Tapi setelah kita berislam. Kita punya cara pandang yang berbeda. Melihat sesuatu. Jelas. 208. Wa'an Mu'ad. Mu'ad Ibn Jabal. Dia berkata. Ba'adzani Rasulullah. Rasulullah SAW mengutus saya. Pengutip zakat di Yemen. Mu'ad pergi ke Yemen. Kutip zakat. Amil zakat. Tugas. Amil zakat tiga. Pertama mengutip. Menghitung. Membagi. Itu maka jatah dia seperlapan. Amil zakat sekarang. Duduk. Sampai membayar-bayar. Amil tuh ketuk pintu. Berapa emas mau. 85 gram. 2,5%. Berapa hartamu. 271 miliar. 20%. Kenapa beda. Rikas. Barang terungguan. Lampu merah. Subrantas. Kubang. Makin banyak saja pengemis. Tidak ada jalan lain. Kalau dijalankan zakat. Penduduk pekan baru sejuta dua ratus. Sejuta dua ratus. Andai seratus ribu orang saja. Sejuta dua ratus itu kalau siang. Kalau malam tinggal sejuta. Yang dua ratus balik ke rimbo panjang. Balik ke siap. Balik ke perawang. Tinggal sejuta. Kalau yang sejuta ini yang bayar zakat. Tak usahlah 50%. 10% saja. Seratus ribu saja. Yang bayar zakat sebulan seratus ribu. Kali seratus ribu orang. Coba berapa? Coba kali. Berapa? Seratus ribu rupiah. Yang bayar zakat hanya seratus ribu orang. Penduduk kita kan sejuta. 10 miliar. Hah? Udah coba tengok nolnya. 10 M. 10 miliar. 10 miliar. Beli truk satu. Angkut semua ini lampu merah. Bisa tak bisa? Bisa. Tahu saya cerita APBD. Kalau dah cerita APBD mengeluh semua. Tak bisa kalian pakai APBD. Kami susah postat. APBD dipotong untuk IKN. Investor tak masuk. Tanya lah bupati semua mengeluh. Tahu saya cerita APBD. Pakai zakat. Bisa. Kenapa orang tak mau berzakat? Orang tak percaya. Dia anggapnya zakat itu dipakai untuk pilkada. Jika orang tak percaya. Fa'inhum ata'u lidhalik. Kalau mereka ta'at. Mahu mereka bayar zakat. Fa'iyyaka. Iyaka. Hati-hati. Wa karai ma'amwalihim. Jangan sampai makan harta orang. Hati-hati nanti waktu kau mengambil zakat itu. Hati-hati harta mereka. Masalah harta ini luar biasa. Hati-hati dengan harta mereka. Kata Nabi SAW. Wa ta'ati da'watal mazlum. Takutlah engkau pada doa orang yang teraniaya. Fa'innahu leysa bainaha wa bainallahi hijab. Karena antara dia dengan Allah tidak ada hijab. Tadi waktu sholat antara kita dengan ibu ada hijab tak? Ada. Mana hijab? Sekarang tak ada lagi hijab. Antara kita dengan ibu tak ada hijab. Antara Allah dengan orang yang teraniaya tak ada hijab. Saya tak yakin dengan hadis ini Pak Ustaz. Kata Ustaz rakyat yang teraniaya tak ada hijab. Ya. Tapi kenapa rakyat makin susah? Penguasanya makin kaya? Jabatannya makin lama? Hidupnya makin senang? Berarti kau belum hijrah. Berarti kau belum ngaji. Kalau kau udah ngaji, udah paham. Oh. Kalau ada jamaah bilang, oh itu dah Alhamdulillah. Tak usah lah dibacakannya hadisnya. Tak usah dijelaskannya. Katanya rakyat teraniaya itu doanya makbul. Antara dia dengan Allah tak ada hijab. Kenapa penguasa yang zalim itu rumahnya makin besar, tabungannya makin banyak. Anaknya sekolah dibiayai negara juga. Bininya mau suntik kecantikan dibiayai negara juga. Pembantunya mau cuci mobil dibiayai. Bersin dia begini biayai negara. Antum ditanya orang. Kau udah ngaji sama usat somat? Iya. Setiap subuh Rabu kami ngaji. Aku dengar kemarin penjelasan. Doa mereka tak ada hijab. Kenapa penguasa-penguasa, pejabat-pejabat itu makin banyak hartanya, makin sehat badannya. Apa jawabnya? Jawabnya hadis yang tadi. Itu maka disandingkan ya hadisnya. Itu bukan nikmat. Itu azab. Rumah besar, jabatan lama, duit banyak. Itu azab. Kalau di jamaah dijelaskan begini. Saya mau kena azab lah Pak Ustaz. Apa tak poning kepala menghadapi jamaahnya begitu. Kalau gitu saya kena azab aja lah Pak Ustaz. Itu azab. Azab. Apa arti azab itu? Ah azab kali kurasa ah. Itu azab orang Medan. Al-azabu al-man'u. Itu arti kata azab. Al-azabu al-man'u. Azab artinya tercegah. Itu arti azab. Apa hubungan azab dengan tercegah? Saya. Saya. Ustaz. Maka saya ceramah. Kalau saya ceramah. Suara saya mesti lantang. Kalau saya minum es. Suara saya hilang. Langsung. Asal minum es. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya hilang. Jadi waktu pergi ke minum es tebak. Ustaz Henry minum es tebak. Pak Sarwanto minum es tebak. Saya tak bisa minum es tebak. Itu namanya al-man'u. Tercegah. Tak bisa. Itu artinya saya sedang kena azab. Sekarang saya tanya. Azab itu ketika ada atau ketika tak ada? Ketika ada itulah azab. Kalau barang itu tak ada bukan azab. Karena memang tak ada. Ketika es itu ada atau ketika tak ada dia azab? Ketika ada dan kita tak bisa menikmati. Itulah azab. Faham? Harta ada. Jabatan ada. Mobil ada. Kuasa ada. Tapi tak bisa sebagai amal jariah. Itulah azab. Faham? Azab itu. Jadi kalau paham kita tentang ajaran Islam ini. Hanat alihid dunia. Ringan dunia ini. Jadi tolong kalau ngaji itu yang dicari itu paham. Memahami hadis ayat. Supaya ringan kita melihat dunia. Ustaz paham. Saya tidak paham. Saya berusaha untuk paham. Makanya doanya tadi sebelum ngaji. Allahumma faqihna fid din. Pahamkan kami agama ini. Kalau sudah paham kita agama ini. Ringan kita melihat dunia. Si anu dilantik. Jadi anu, Pak Ustaz. Apa pula susah hati kita. Dia sedang kena azab. Dia sedang kena azab. Kenapa pula kita susah hati dengan orang kena azab. Justru kita doakan. Mudah-mudahan dia aman. Selamat dia dari azab Allah SWT. Bayangkan. Ada orang. Lima tahun punya jabatan. Sepuluh tahun punya jabatan. Tidak pernah buat satu amal pun. Yang bisa jadi amal jariah. Lama saya memikir. Padahal tanda tangan itu bisa dipakai untuk bangun. Rumah Quran setiap kelurahan. Bukan kecamatan. Bisa. Kumpulkannya semua lurah. Lurah, lurah, lurah. Kau lurah. Buat rumah Quran. Buat rumah Quran. Buat rumah Quran. Buat rumah Quran. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Buat rumah Quran. Bisa atau tak bisa? Bisa. Selama lima tahun rumah Quran tak ada. Islamic center tak ada. Pengiriman mahasiswa ke Mesir tak ada. Pembelian asrama di Cairo tak ada. Pembelian asrama di Cairo tak ada. Apapun tak ada. Itulah azab. Pernah punya jabatan. Tapi tak mengalir sebagai. Ini direkam semua. Tak hidup kamera. Kameranya hidup kan? Cuma tak bisa streaming kan? Artinya tetap bisa di upload. Lalaupun tak bisa streaming. Tidak live. Tetap bisa di upload. Kalian share sebanyak-banyak. Biar ditonton orang. Kasih. Nanti yang menampil keadaan. Itu contoh. Biar tahu dia apa yang mau dia buat. Lima tahun. Ceramah saya. Saya sampaikan. Bapak. Ini jalan-jalan lintas. Orang Jambi mau ke Riau lewat sini. Orang Aceh mau ke Jakarta lewat sini. Bangun Islamic Center di sini. Maka mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Pakai jabatan. Selesai tausiyah. Dikumpulkannya kemenak-kemenak. Bilangnya kemenak. Kalau didengarkan cakap Ustaz Somad itu. Kita bangun sini masjid. Siapa yang mau sholat di sini? Siapa ini kebun karet. Siapa ini di sini? Disampaikan kemenak itu ke saya. Kemarin selesai Ustaz Tausiyah. Kumpulkannya kami semua. Kata dia. Kalau kita bangun masjid ini. Siapa sholat di sini? Betul-betul kena asap bupati kalian juga. 5 tahun, 10 tahun jabatan. Padahal kok dibuatnya di situ Islamic Center. Sampai hari kiamat. Bis-bis akan berhenti. Jual itu lapak-lapak itu sewakan ke jamaah. Jamaah akan buka tempat jualan. Ekonomi bangkit. Duit sewanya masuk ke masjid. Lama saya pikir. Kenapa tak terpikir otaknya untuk beramal soleh? Kenapa tak terpikir kepalanya untuk beramal soleh? Lama saya merenung. Oh. Asal udah bisa kita bilang oh. Kalaulah dia sudah makan haram. Dengan cara yang haram. Mendapatkan yang haram. Lalu kemudian dia terpikir untuk beramal soleh. Lalu apa yang tersisa untuk aku? Kenapa orang tak terpikir untuk berbuat baik? Karena banyak makan haram. Tak ada ide sama sekali untuk berbuat baik. Ya salah ustaz sendiri. Kenapa ustaz tak sampaikan? Aku sampaikan di depan biji matanya. Kalau kau buat di sini Islamic Center. Mengalir sampai hari kiamat. Menolak. Begitulah adilnya Allah SWT. Jabatan itu lima tahun, sepuluh tahun. Hanya menjadi azab. Menjadi azab. Paham? Tapi saya tak berhenti. Asal ada di situ bupati, kapolres, dandim. Kepala dinas, kepala badan. Hajar terus. Sampaikan terus. Apa yang ustaz harapkan? Mendapat amal jariah. Itu aja. Dirikan rumah Quran. Dirikan Islamic Center. Kirim anak-anak ke Mesir. Kirim ke Tarim. Mumpung kalian masih ada jabatan. Dibuatnya Alhamdulillah. Tak dibuatnya aku dah ku sampaikan. Sudah lepas kepada Allah SWT. Dua pesan Nabi kepada Mu'az bin Jabal. Pertama. Iyaka wakara ima amalihim. Iyaka wakara ima amwalihim. Jangan makan duit orang. Yang kedua. Hati-hati doa orang teranian. Kita pun juga dua. Jati duit. Yang kedua. Hati-hati doa orang teranian. Saya tak ada yang ngurus duit orang Pak Ustadz. Kita pasti kena duan. Saya tak ada yang ngurus duit orang Pak Ustadz. Kau memang tak ada yang ngurus duit orang. Tapi berapa anak gadis orang udah kau kecewakan. Tapi saya gak ada apa-apa Pak Ustadz. Kau mungkin tak apa-apa. Tapi dia udah kena. Karena kau PHP. Jangan di-PHP enak gadis orang. Kalau Pak D katakan padi. Jangan sampai tetampi-tampi. Kalau jadi katakan jadi. Supaya jangan tenanti-nanti. Jangan sampai cinta kelapa. Orang cinta awak tak apa-apa. Jangan di-PHP orang. Jadi. Yang dua ini pasti orang kena salah satunya. Ada yang kena dua-duanya. Masalah harta kena. Masalah zolim doa pun kena. Tapi ada orang kena salah satunya. Nah jadi ini masalah harta dengan masalah doa. Harta materi. Doa non materi. Mungkin kita tidak ambil harta orang. Tapi perasaan orang. Bagaimana kita mau menjaga perasaan orang Pak Ustadz. Kan gak mungkin semua orang bisa. Saya jaga perasaannya Pak Ustadz. Saya ini paling ganteng di kelas. Kan gak semua orang hatinya. Jangan berikan harapan. Jangan kasih harapan. Perempuan-perempuan pun gitu. Itu maka dilarang perempuan senyum sama laki-laki tak mahram. Kenapa? Karena kalau kau senyum. Itu udah harapan. Ini yang nonton ini kan bukan cuma laki-laki perempuan. Senyum kau di kelas itu. Itu udah harapan sama dia. Tengoknya senyum. Jangan senyum. Jangan tengok mata orang. Karena senyum itu sudah harapan. Teraniaya dia. Didoakannya kau tak laku-laku. Berapa banyak orang cantik tak berlaki? Dipakukannya ke pokok rambai? Mati rambai ini baru kau berlaki katanya. Tak mati-mati rambai itu. Jadi. Iya kok pokok rambai. Kok pokok beringin? 300 tahun. Jangan kasih orang harapan. Bang. Antar aku nanti ke fakultas sore ya. Itu harapan. Karena kalian mahasiswa. Masa hidup kalian masih panjang. Walaupun tidak semua mahasiswa umurnya panjang. Banyak mahasiswa ini berpikir. Kita buat-buat dosa saja dulu. Masih lama ini. Banyak mahasiswa mati di sungai. Kita walaupun muda. Jangan pernah berpikir bahwa kita hidup masih lama. Banyak. Malekal maut datang tak menunggu orang tua. Hadis terakhir. Hadis ketiga 209. Wa'an Abi Humayyid. Nama dia Abdul Rahman bin Sa'id Assa'idi. Qala dia berkata. Istamalan Nabi'yu rajulan minal asdi. Nabi mengangkat rajulan seorang laki-laki minal asdi dari suku asdi. Sebagai amil zakat. Yukadu lahu Ibnul Lutbiyah. Nama dia Ibnul Lutbiyah. Alas sadaqah. Dia mengurus zakat. Mengutip. Menghitung. Membagi. Mengutip. Menghitung. Membagi. Falamma qadima. Ketika dia balik dari mengutip zakat. Apakah dia? Hadha lakum. Ini zakat untuk kamu. Wahadha uhdiya ilayya. Ini hadiah untuk saya. Ini zakat kurma untuk kamu. Ini kurma dikasih orang itu ke saya. Faqamah Rasulullah SAW. Nabi berdiri. Halal mimbar. Nabi langsung naik ke atas mimbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nabi mengucapkan Alhamdulillah. Itulah mengapanya setiap khutbah, setiap kata sambutan mesti diawali dengan Alhamdulillah. Wa asna alaih. Memuji Allah. Summa qala. Apa kata Nabi? Amma ba'du. Itulah mengapa sunnah menyebut dalam ceramah amma ba'du. Amma artinya ada pun. Ba'du setelah itu. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'du. Amma ba'du artinya ada pun setelah itu. Setelah ini. Ada jamaah Malaysia. Bertanya ke saya. Ustaz apa arti amma ba'du? Amma ba'du itu artinya ada pun setelah itu. Rupanya setiap siapapun yang ceramah itu ditanya. Apa arti amma ba'du? Jadi semua jamaah itu manggil dia. Jamaah amma ba'du. Saya pun diantara jamaah Malaysia. Dia itu yang paling saya ingat. Yang lain itu lupa saya nama dia. Asal jumpa bapak itu. Oh jamaah amma ba'du. Amma ba'du. Fa'inni kata Nabi. Astamilur rajulah minkum. Saya mengangkat salah seorang dari kamu. Asal amal. Bekerja sebagai amil zakat. Mimma wa la'anni ya'allahu. Untuk mengutip zakat yang diwajibkan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya hati lalu dia datang. Hadha lakum. Ini untuk kamu. Wahada hadiyatun. Dan ini hadiyah uhdiyat ilayah. Dikasih orang ke saya. Afala jalasa fi bayti abih. Kalau dia duduk di rumah bapaknya. A'u ummih. Duduk dia di rumah maknya. Hatta ta'tiyahu hadiyatuhu ingkanan suadiqan. Apakah mungkin datang orang membawa hadiyah untuk dia? Kalau duduk dia di rumah ayahnya. Duduk dia di rumah maknya. Apa datang orang ngasih hadiyah ke dia? Kenapa orang ngasih hadiyah ke dia? Karena dia petugas zakat. Kenapa Nabi tak langsung menegurnya ke depan? Karena kalau yang ditegur cuma satu. Pelajarannya kepada satu. Tapi kalau ditegur semua. Maka semua dapat. Kalau menegur orang satu. Itu marahnya masih satu. Tapi kalau ditegur secara umum. Amat sangat marah. Tapi tak ada sebut nabah. Nabi tak ada nyebut nabah. Itu tadi di awal ada sebut nabah. Periwayat hadis menyebut nabah. Nabi tak ada nyebut nabah. Baca absen mahasiswa. Pulan. 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 Mana sih Pulan? Sakit dia Pak Ustaz. Oh sakit. Begitu saya pulang. Keluar dari pintu Uwin. Lewat rumah makan. Nampak cewek megang-pegangnya. Di depan lampu merah. Subrantas simpang kubang itu. Saya videokan dari belakang. Pas kumpul mahasiswa saya kasih tahu. Ada mahasiswa. Izin ke saya. Banyak Allah tunjukkan. Pas saya pulang. Nampak saya perempuan memegang pinggangnya. Pas di depan mata saya di lampu merah. Mana yang lebih keras. Ke jantung. Saya sebutkan di depan itu. Atau berdua? Lepas umum. Kalau berdua begini. Jelas sudah terbuka. Tapi depan umum. Apa tak begini jantung? Ini kalau sampai ditunjuk Ustaz ini begini. Itulah bunyi hadis. Faham? Atau pun menegur orang. Teguran dua. Teguran secara personal. Kasih tahu. Tapi teguran untuk yang lain. Supaya tahu. Yang lain itu jangan membohongi saya. Tunjukkan Allah SWT. Ingat saya muka orangnya sampai sekarang. Entah nikah dia sama itu. Entah tidak Allah. Tapi kalau jumpa. Mana tahu terjumpa. Saya tanya juga. Ini yang kau bonceng dulu. Mana tahu jumpa pas. Mana tahu jumpa pas undangan nikah orang kan. Ini yang di lampu merah dulu. Kalau duduk dia di rumah bapaknya. Duduk dia di rumah maknya. Apa datang orang ngasih hadiah sama dia. Kata Nabi. Wallahi dimi Allah. La ya'khudhu ahadun minkum syai'an. Jangan ambil. Bi ghayri haqihi. Kecuali dengan haknya. Dia hanya boleh mengambil dari jatah amil. Lapan. Seper lapan. Illa laqiyallaha ta'ala. Kalau dia curang. Mengambil kambing zakat. Mengambil kurma zakat. Yahmiluhu yaumal qiyamah. Dia akan memikul kecurangannya nanti hari kiamat. Itulah makna ayat. Wa maya ghilul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang curang dia akan membawa kecurangannya pada hari. Fala a'rifanna ahadun minkum. Aku tidak mengenal. Ada orang di antara kamu nanti. Laqiyah. Menjumpai Allah. Laqiyah jumpa dengan Allah. Yahmilu ba'iran. Memikul unta. Yang berbunyi. Ruga-ruga suara unta. Kalau kambing. Mengembek. Kalau lembu. Mengemuh. Kalau harimau. Mengaum. Kalau unta. Anjulah dia. Ruga. Ruga suara unta. Au ba'aratun. Atau lembu. Laha khuar. Khuar suara lembu. Mengemuh. Au syatun. Atau kambing. Tai'ar. Tai'ar. Mengembek. Mengembek. Summa rafa'a yadayhi. Nabi mengangkat kedua tangannya. Hatta ru'iyah bayadu ibatayhi. Nabi angkat tangannya. Sampai nampak putih ketiaknya. Karena lengan baju Nabi tak berkancing. Lengan baju Nabi itu ujungnya besar. Kalau diangkat begini. Ini lengan berkancing. Ini lengan zaman sekarang. Kalau antem cari. Jubah Nabi tulis di. Nampak jubah itu besar. Kalau diangkat tangan begini. Nampak putih. Jadi Nabi Muhammad SAW sangat putih. Saking putihnya. Nampak putih ketiaknya. Bayadu ibatayhi. Waktu Nabi mengangkat tangan itu. Apa kata Nabi? Tiga kali. Allahumma halbalartu. Allahumma halbalartu. Allahumma halbalartu. Apakah sudah kusampaikan? Apakah sudah kusampaikan? Apakah sudah kusampaikan? Antum jawab. Syahidna. Allahumma halbalartu. Syahidna. Apakah sudah kusampaikan? Kami sudah menyaksikan. Kenapa begitu? Karena nanti di akhirat ditanya. Abdul Somad. Sudah kau sampaikan? Semua jamaah syahidna. Kalau nanti ada Ustaz, Guru, Habib. Saya ijazahkan amalan ini. Jawabnya. Qabilna. Qabilna. Kami terima. Mutafakun alai. Hadis ini. Mutafakun disepakati alai. Atasnya maksudnya. Ada dalam sahih Bukhari. Ada dalam sahih Muslim. Itulah hadis. Pertemuan akan datang. 210. Selanjutnya kita jawab pertanyaan. Setelah itu baru kita. Sholat sunat isyroq. Waraka'an. Jangan lupa.